Hai semuanya, hari ini aku akan membagikan resep masker organik untuk mencerahkan dan melembabkan wajah. Tapi sebelum itu, boleh dong aku minta like dan subscribe-nya? Udah? Oke, let's get started! Oke, yang pertama yang perlu kalian persiapkan itu adalah oatmeal. Di sini aku pakai dari Quaker Instant Oatmeal, kalian bisa pakai merah apa aja, yang penting itu tawar. Siapkan juga oatmeal yang halus, kalian bisa blender ataupun tumbuh. Dan jangan lupa untuk disaring juga. Lalu susu bubuk, bisa pakai susu kambing ataupun susu sapi, yang penting tawar. Siapkan juga madu murni, kalian bisa pakai madu bubuk kalau kalian mau pakai jualan, bisa juga pakai madu cair kayak aku. Untuk semua manfaatnya, aku taruh di layar dan description box ya. Siapkan air juga, kalian bisa pakai air minum ataupun air mawar. Dan sendok. Aku saranin untuk pakai sendok plastik ataupun sendok kayu. Dan jangan pernah pakai sendok aluminium ataupun sendok besi. Ini yang pertama, kalian masukin 1 sendok makan oatmeal bubuk ke dalam mangkuk. Kalian bisa pakai oatmeal merah apa aja yang ada di rumah kalian. Lanjut masukkan 1 sendok makan susu bubuk. Bisa susu sapi ataupun susu kambing. Lalu diaduk sampai merata. Kalau kalian pakai madu bubuk, kalian bisa masukkan madu dulu baru air. Tapi karena aku disini pakai madu cair, jadi aku masukkan air dulu. Masukkan 1 sendok makan air. Kalian bisa pakai air minum, air mawar, ataupun air lemon. Aduk lagi sampai merata. Nah, jadi hasilnya kental kayak gini. Lanjut masukkan madu murni. Disini aku pakai dari madu TJ. Kalian bisa pakai merek madu apa aja. Masukkan sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok teh madu ke dalam mangkuk. Lalu aduk lagi sampai merata. Kalian bisa stop sampai disini. Atau kalau kalian mau jadiin masker sekaligus kerap, kalian bisa masukin sedikit oatmeal yang belum dihaluskan ke dalam adonan. Lalu dicampur lagi sampai merata. Selanjutnya, ini opsional. Kalian bisa masukin ke dalam kulkas sekitar 1-2 menit. Nah, jadi ini dia setelah dikeluarkan dari kulkas. Jadinya dia lebih kental kayak gini. Sensasi dinginnya enak banget kalau kalian pakai sehabis panas-panasan di luar ruangan. Jadi lebih adem gitu makanya. Nah, dia nggak terlalu kental, nggak terlalu cair juga. Jadi nggak berjatuhan. Kalian bisa pakai sekitar 15-20 menit. Lalu kalian bilas pakai air biasa. Kalian bisa pakai masker ini sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Nah, sekian video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. See you on the next video. Bye!